Hey, hey, selamat datang di channel Hiburan Populer. Berbagai game show bisa menarik perhatian dan jadi favorit penonton karena memiliki daya tarik dan kehasanya. Maka tak heran penulis kreatif dibaliknya kadang menyajikan suatu game show berbeda dan unik hingga bikin geleng-geleng kepala. Tapi meski aneh, toh beberapa variety show ramai ditonton karena konsepnya yang ekstra ordinary. Yuk simak konten terkait hari ini, 7 acara TV paling unik dan nyeleneh yang pernah tayang. Gakkinet Sky Salah satu variety show asal negeri Sakura ini mengetengahkan sesi favorit yang paling dinanti, yakni pada bagian tahan tawa. Pada bagian ini, setiap peserta akan tampil dalam sebuah sketsa yang tidak mereka ketahui naskahnya. Alurnya akan membuat mereka menghadapi segala kemungkinan yang memancing tawa. Tapi tantangannya mereka harus bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Jika gagal, Algojo akan melibas bokong mereka dengan pentungan atau pedang kendo. Dalam salah satu episode misalnya, mereka menjadi tahanan yang mencoba meloloskan diri. Namun coba lihat, apa yang ditemuinya saat berupaya kabur. What's Under My Kilt TV show asal Britannia Raya yang satu ini juga tak kalah nyeleneh. Seperti nama game show-nya, setiap peserta yang matanya ditutup diminta untuk menebak dengan cara meraba apa yang ada di balik kilt atau rok pria khas Kotlandia. Jika salah raba bisa fatal akibatnya. Sebenarnya di balik kilt beberapa benda digantungkan dan para peserta wanita diminta untuk meraba dan menebak namanya. Tapi dalam sebuah episode, seorang talent hanya mengenakan kilt tanpa ada benda lain yang digantungkan di baliknya. Dan bisa kamu tebak, apa yang disentuh oleh peserta wanita ini? Ia juga bisa dengan yakin menebak apa yang disentuhnya. Apakah kamu berminat ikut permainan tebak-tebak buah terong ini? Slip and Slide Game sport ini adalah parade peserta wanita cantik dan seksi yang pasti selalu dinanti kaum ada. Permainan asal Brazil ini cukup simpel. Dengan hanya berbikini, para peserta diminta untuk melempar boneka sambil berseluncur dari atas sana. Selain menyaksikan atraksi mereka yang bikin ademata, tak jarang outfit yang dikenakan oleh peserta terlepas hingga membawa hoki bagi penonton pria. Apakah ada yang pernah menonton Verity Show yang satu ini? Candy or not candy Satu lagi permainan kreatif asal Jepang yang terlihat sederhana namun memiliki proses dan penyajian kreatif. Candy or not candy akan meminta setiap peserta untuk menebak dengan cara mengicip salah satu dari dua benda yang mirip. Salah satunya adalah permen yang bisa dimakan. Setiap peserta akan memperoleh poin jika berhasil menggigit permen. Tapi hal itu tidak mudah, karena permen tersebut dibuat sangat identik dari benda aslinya. Kreatifitas para pembuat permen hingga mirip dengan benda aslinya patut diacungi jempol ya guys. El Gran Huejo Delauca Berbeda dengan game show sebelumnya, permainan asal Spanyol ini termasuk game yang menantang dan hanya untuk peserta yang berani uji nyali. Salah satu sesi permainannya ada misi peserta untuk menjinakan bom. Meski hanya merupakan permainan, konon bom yang dijinakan adalah bom sungguhan. Bisa dibayangkan ya, jika peserta gagal menjalankan misinya. Dalam salah satu episode terlihat seorang peserta diminta untuk menjinakan bom dalam air. Atau pada sesi lain, seorang peserta yang bagaikan seorang tim penjinak bom, menerobos set sebuah rumah guna mematikan daya bom yang bakal meledak. Dan lihat apa yang telah dilakukannya. Entahlah apakah bom yang dijinakannya adalah bom sungguhan atau hanya gimmick semata demi rating acara. Menurut kalian gimana guys? Fear Factor Ada banyak game show yang menantang adrenalin dan menguji mental peserta dengan hal-hal menakutkan, mengerikan, hingga menjijikan. Salah satu yang terpopuler adalah varitas show asal Amerika Serikat, Fear Factor, yang haksiannya pernah dibeli oleh salah satu stasiun TV domestik dan tayang di tanah air. Beragam tantangan yang disajikan antara lain seperti memindahkan kalajengking, Mengambil koin di dasar bak air yang dipenuhi ular Atau tantangan memanjat dan bergelantungan dari ketinggian. Nah guys, itu tadi sejumlah acara TV yang menghadirkan keseruan karena kontennya leneh yang disajikannya. Sayangnya, sebagian dari game show tadi telah berakhir masa penayangannya. Sebagian besar karena kontennya yang kurang ramah bagi penonton. Menurut kalian, mana nih game show yang paling ngakak bin penasaran yang buat kamu segera berselancar mencari tahu kontennya lebih jauh? Tulis di kolom komentar ya. Sekalian klik like dan share video ini di akun sosmedmu. Terima kasih dan sampai ketemu besok.